Intro Hai sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami Proling News. Koresponden Aspari AR mengabarkan untuk Anda, dalam rangka tahun baru Islam 1444 Hikriyah, tepatnya di tanggal 10 Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena adanya hari Ashura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Selain memiliki keistimewaan, malam 10 Ashura juga memiliki makna dan sejarah bagi umat Muslim. Momentum 10 Ashura ini tentunya tidak dilewatkan begitu saja oleh salah satu ormas kebangsaan yaitu Tapal Kuda Nusantara, salah satunya DPC Tapal Kuda Nusantara Probolinggo Raya TKN Proya yang berkantor di Jalan Raya Ringu Kabupaten Probolinggo. Bertempat di Yayasan Janatul Aulat Asalikin, Desa Taman Sari Kecamatan Ringu Kabupaten Probolinggo, sebanyak 25 anak yatim piatu mendapatkan santunan dari para dermawan dan pengurus TKN, sebagai wujud syukur dan sudah menjadi agenda rutin tahunan, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Pembina TKN, Ustadz Ahmad Soleh dalam tausiahnya menyampaikan, bahwa kegiatan menyantuni anak yatim ini, sudah menjadi rutinitas setiap tahun, bahkan bukan hanya di bulan Muharram saja, tapi juga dilakukan pada setiap hari-hari besar Islam, jelasnya. Yatim piatu jangan dibantu di bulan Ashura saja selagi kita mampu dan bisa untuk menyantuni mereka, maka lakukan. Karena setiap kita menyantuni mereka dengan niat tulus dan ikhlas, insya Allah akan mendapat ganti yang lebih dari apa yang kita berikan hujarnya. Selain memberikan tausiah, Ahmad Soleh juga menyampaikan terkait kehadiran TKN, TKN hadir bukan hanya sebagai ormas kebangsaan saja, tapi juga menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan NKRI, imbuhnya. TKN juga sebagai ormas sosial yang rutin membantu para yatim piatu dan kaum duafa, pungkasnya. Acara yang digagas oleh TKN DPC Proya ini, dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP TKN, Prasetyo Eko Karso didampingi oleh jajaran DPP yang lain. Sambil diiringi lantunan solawat nabi, Ketua Umum TKN, Prasetyo Eko Karso memberikan santunan kepada para anak yatim piatu, diikuti oleh para dermawan lainnya secara bergantian. Suasana haru bersamaan solawat nabi dikumandangkan, tetesan air mata tak terbendung dari para dermawan di bulan Asyuro yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Aspari AR mengabarkan, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial. Ketua TKN ini kebanyak bergerak di bidang sosial. Sudah sering yang dilakukan TKN, membantu para kaum duafa, nyantun sepuluh ibu ramai ingat setetakunik, aduh kok mari santun sepuluh ibu, enggak perlu, enggak usah disampaikan, makanya kesantunan ini yang terbaik, kita masukkan dalam amplop, Bismillah, di layak ta'ala, kita tidak bisa oneng, makanya ibu-ibu itu penting dalam amplop. Yang boleh berkapi ibu? Bu, sehadir diku mau sampai cabai satu sebuan kapi per orang, yatim atlas mungkin ini. Berapa sudah jalan diundang? 25. Mau sampai sehadir ibu-ibu bapak-bapak dengan profil satu anak, oh, kembali sepeda mentur laku ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas partisipasinya telah memberikan subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terbaru dari Prolin News. Jangan lupa untuk menonton!